Masya Allah sekarang anak berada di desa Domo, nah ini tuh kampungnya anak ya, jadi dari kampungnya ibu ya jadi kita sekarang mau keliling rumah nenek, sekarang nostalgia gitu ya nah Masya Allah, nah jadi ini rumah nenek yang ada di kampung Domo ini sepupu anak nih si Ruben, ini rumah nenek kami tetangga kita, tetangga setia, teh sur, rumahnya itu deket banget sama rumah nenek nah ini yang jagain rahman waktu kecil sepupu lagi rame-rame, tidurnya disini nih, tempat tidur kita nih sepupu-sepupu, kalau lagi bulan lebaran oh iya iya, oh iya ternyata, dulu tuh disini tuh rumah teman-teman seinget iya emang rumah ya disini tuh, ternyata banjir dan robo ya Allah, anak tuh pernah jatuh disini nih, jadi kan ada kuburan anak takut tuh jadi abis ngeliat sungai, anak ngeliat kuburan, dulu kan masih kecil ya takut gitu langsung jatuh, bubuk, bubuk, batu tuh, masih ada bekasnya sampe sekarang nih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Masya Allah sekarang anak berada di desa Domo nah ini tuh kampungnya anak, jadi dari kampungnya ibu jadi kita sekarang mau keliling rumah nenek, sekarang nostalgia gitu ya nah Masya Allah, nah jadi ini rumah nenek yang ada di kampung Domo ini sepupu anak nih si Ruben rumah nenek kami, Masya Allah kita mau nostalgia, dulu tuh rumahnya bukan kayak gini ya dulu tuh, dulu tuh rumahnya kayak lantai bawah gitu oh ada kedai dulu tuh disini, ada kedai dulu pas ada atu ya terus, apa, wah kalau ini, ini tetangga kita, tetangga setia, Teksur rumahnya tuh deket banget sama rumah nenek nah ini yang jagain terahman waktu kecil, sering main, ajak-ajak JJS gitu ya sama Teksur nah ini, kita mau lihat ya kita sekalian nostalgia gitu ya Ben ini udah tiga tahun nih, gak kumpul lagi Masya Allah tahunnya terus abis sore ini sama Bang Den, sama Ruben nah ini rumah nenek ya, Masya Allah ini rumahnya udah lama gak ditinggalin wah ada buku-buku, pas banget aku lagi nyari nih ini buku-buku Ana ya Masya Allah wah ini ruangan udah kotok, wah ada kunci ternyata gak ada kuncinya, gak ada udah lama gak ditinggalin ya nah seperti ini nih, ini kalau kumpul gitu kan kalau sepupu lagi rame-rame, tidurnya disini nih ini tempat tidur kita nih, sepupu-sepupu kalau lagi bulan lebaran ini asurnya emang banyak kali tuh, pagi-pagi maraton iya, pagi-pagi maraton sama saudara-saudara kan ini cuman di kunci nih, gak ada kuncinya ini banyak ini ya, banyak jambunya nih pohon jambu nah dulu tuh sering main nih petasan disini gitu sama sepupu-sepupu ini sekarang udah rumah tambah buat penghuni ada yang menghuni sih apa nih ini nih, dulu tuh masih inget banget ya pas atuk kalmar kumatuk masih ada itu kita nembak tupai disini nih nembak tupai, terus monyet sering ada disini terus bakar-bakar disini iya, disini ada pohon kelapa disini tuh sering mancing juga dulu disitu ada tempat kayak kolam gitu ya nyari cacing di bawah apa namanya di bawah tanah-tanah gitu dapet, terus kita pancingin disitu tuh nah ini nih, kolamnya tuh cuman kolamnya udah gak kurus ya udah seperti ini temen-temen waduh, waduh, waduh ada biawak waduh, ada biawak ternyata di dalamnya gede lah gitu dia ini mungkin kalau kita kurus nih banyak predator udah, udah seperti ini lalu tuh sering mancing disini nih Ana ada sama saleh temen Ana tuh tapi udah gak ada belakangnya ya lalu tuh kalau rame-rame masak-masak disini ini daun-daunnya udah gak kurus nih Pak Dia, Pak Dia di rumah dia Pak Dia jadi nanya, itu bangga masak-masaknya iya besar kali besar kali disini dulu banyak tupai, sering nembak gitu insya Allah nah seperti itu temen-temen ya, seperti itulah suasana di rumah nenek nanti kita mau lihat coba ke sungai Domo ya oke, muset bing 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 Terima kasih 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 Terima kasih